Ria Rikis dan Toko Rian kembali dipertemukan dalam lanjutan sidang cerai di pengadilan agama Jakarta Selatan. Bagenda sidang kali ini mendengar keterangan saksi dari Rian selaku tergugat. Toko Rian sendiri tiba lebih dulu bersama tim kuasa hukum dan saksi yang dihadirkan. Tidak lama berselang, Ria Rikis pun tiba di pengadilan agama Jakarta Selatan. Dan tak banyak kata yang dilontarkan Ria Rikis dan Toko Rian saat memasuki ruang sidang. Ria Rikis hanya mengucapkan syukur yang seolah menandakan kondisinya sehat. Alhamdulillah. Ucapnya, Ria Rikis juga sempat mengucapkan selamat berpuasa kepada para awak media yang datang meliput. Lalu, ia memohon maaf dan permisi untuk segera mengikuti proses sidang. Selamat puasa semuanya. Maaf, maaf, maaf. Ucap Rikis. Namun yang menarik, ketika Rikis memasuki ruang sidang, ia sempat mencium tangan Tel Kurian sebelum akhirnya duduk di samping tim kuasa hukumnya.